selamat menikmati itu dia itu mau freestyle oh coba eh wot wot kamu jangan kamu jangan eh nanti ada lindu kayak tadi malem oh iya masa dong ini mau kerasa iya kerasa aku baik aku ini tadi malem baru ini ikhlasan itu apa ya tahlilan oh baru ngaji peliut 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 itu ngapain eh ngapain kamu wot udah gak usah iya 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 ini kan enggak ada masalah jadi itu enggak bisa joget joget nih buat yang nonton jadi megang itu akar dragon oke nih jual nih guys kalau kamu aja kamu kan yang ganteng aku ajalah yang PK aku kan enggak pernah apa-apa ntar wot ntar ngapain tuh kau kau jadikan aku ini oh 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 okeih guys cuma lagi di jar soriis jadi kali ini eh berik-berik yang jadi pri dapani klur tonton-tonton tengah jalan gitu ngapain sih yang pertama itu sama sih yang pertama masih ketawa tuh ngapain tuh ah eh masuk kepadamu banget kamu mau dia itu kalau pakai celana itu kandang beda sendiri lu enggak gini akan pengen-pengen apa QnA ceritanya di tengah jalan ini kan pertama dari kita yang belah nggak apa-apa nah nih yang pertama apa itu eh yang merupakan masih utupkan masih masih ditemuin sama si Nemo lem aja ditemuin samanya udah berapa tahun nih sudah 2005-2018 tahun 18 tahun berdua berdua sampai sekarang 8 tahun 8 tahun tuh sama namun dua cium dong berarti berarti kalau kalau berduanya mulai dari bapak mulai dari 2015-2018 baru tukul 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 mana-mana yuk sampe keluar jadi anak pertamanya itu adalah si Nemo lima di 2015-2015 masuknya yuk aja masih yuk jamannya masih rumah di situ tuh tengah tuh masih rumahnya masih yuk terus punya gubuk ya ini ini guys gini ya apa yang kalian lihat tonton kali ini bukan bukan instan ya maksudnya maksudnya perjuangan masyarakat itu enggak instan dia pernah juga ngalamin yang jaman-jaman susah dia pernah pernah sakit mau mau itu ke ini kalau ngomong susahnya itu banyak sih cuman ini karena di jalan aku mau cerita kayak gimana nanti pas sedih ada orang nih kalau-kalau-kalau suka-dukannya banyak banget yang paling melekat yang paling menempel sampai sekarang ya masih ingat ya masih susah-susahnya itu ya sehari enggak bawa uang enggak ada uang sama sekali majajan itu sampai aku harus hutang di warung ya kadang aku makan di temen coba oh pernah pernah aku dulu makan di rumah temen karena jadi mertamu kayaknya mertamu ya ada ada rumah enggak tapi pas masak waktu itu enggak ya masih kurang ajar enggak biasanya ada ya kayak sekarang yang dasar ini aku buat cuman punya temen gitu loh jadi gitu lah sekarang kan berbalik masih ada yang sedain salam makanan buat ya oh oke ingat zaman dahulu kayak gitu guys jadi contohnya kalau kayak gini ya kita mau apa itu mau latihan aja udah udah beli jajan sudah ya lemari udah kasih mim misalkan kulkas juga udah ya udah soalnya aku bisa prediksi nanti pasti pada nginep Nah itu jelas guys apalagi ini malam minggu ya ya oke kalau mau dengerin ceritanya apa-apa ini bagaimana ini harus dipatah tuh serius jarinya serius ini ceritanya harus dimatah, jadi dari kamu ada 9 mau dulu? lanjut lanjut oke lanjut ke cerita si Nemo lah Nemo, ini nemenin Mas Yajah kan udah lama Nemo nah mungkin ada cerita sedih yang bener-bener melekat sampai sekarang sedihnya Nemo atau sedihnya aku? iya sedihnya Nemo iya mah bahagia terus kalau aku melihat Nemo itu orangnya gak terlalu sedih gak terlalu bahagia di tengah-tengah orangnya itu cari aman nih Rene Mo itu tuh tuh ngapain sih itu? awal awalnya dulu tapi dia tetep dapat uang satu dari ini tapi ini kalau saat ekonomi dia masih untung eh paling untung lagi sih Boy lah Mas Yajah kan? si Boy kan baik untung paling untung diantara kita itu Nemo bukanya Boy? eh enggak enggak Boy oh belum jengerti-jengerti iya andul aja kalah iya makanya biasa aja Boy emak biasa ini memelasin kalau si Nemo itu apa yang paling sedih yang pernah kamu alamin? apa yang paling sedih yang pernah kamu alamin? sedih banget Allahmu oh aku tau waktu rantai kamu putus itu tau waaah enggak 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 kenapa ya sedia ya itu ini jamnya kayak gini gak jadi dari awal itu jadi fasilitas sesapa ayah oh enggak, enggak ya inilah kalau cerita aku ini di jalan ya jadi tiap hari dia itu dikasih gajar uang saku kalau berangkat ke sini sekarang enggak Alhamdulillah dia itu dulu kalau ngerokok yang ngecer oh itu ya, seribu tiga tiga seribu tiga oh kalau cerita itu seribu tiga ada apa 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 maksudnya dia enggak boleh main salas, salas, salas aku cerita sendiri aja dulu masih sekolah sampai itu aku main bagaimana tuh? nah aku jam 9 belum pulang kan di warung, ada baju juga terus aku gini pendong gini wah serius mau pendong dan bali wah padahal tanya-tanya serius gimana nih menjengah iya masih yang sampai hahaha jadi anak bapak anak rujuan anak rujuan anak rujuan harus pulang jadi bukan gimana-gimana mungkin cuma malu sama tempat iya iya malunya itu lho terus besok enggak mau diajakin main lagi itu masih mau iya mah aku bukan yang ada enggak apa orang kamu sering nangis sama mas yoyo oh itu 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 ya enggak usah lah sedihnya kamu dia itu kalau paling cerita paling sedih mungkin karena masa kecil dia itu sering digarapi sama Nemo enggak nangis mau ditinggal jalan-jalan ya iya cerita paling sedih yang digelindung mas Nemo tapi mas Nemo disayang ini kayaknya kalau sedih enggak ada enggak ada ini tuh adanya dimarah-marahin nah diomel-omelin nah itu dia dukule masih balitas sampai sekarang kalau untuk kesesahan ekonomi apa-apa enggak ada coba sehari enggak makan sehari makan sama sampel enggak mungkin kan enggak kalau Nemo sehari enggak makan karena males enggak puasa bukan karena keadaan diet berarti yang bener-bener menghadapi apa manis pahitnya kehidupannya bertiga iya iya enggak mengalami jadi tulang punggung kekurangan ekonomi susah makan cuma bertiga iya tapi kalau kalau diulas lebih kebelakang lagi Mas Joko pun juga sama sama nah cuma mudah-mudahan cuma itu aja yang lain jangan cuma cukup kita saya oke jadi sekarang dulu itu dari zaman eh belum ada 10 menit terus kamu ditanyain susahnya aku apa kamu ditanyain susahnya aku apa kamu nggak tahu kalau susah makan aku tahu apa Maud pulang sekolah sering gini 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 eh enggak Maud itu dulu eh disuruh nggak diatur dulu kalau di SD sering diajak yakin hahaha diajak apa nggak pernah sama anak kelas 1 dia itu dulu aku pernah dia pulang sekolah nangis kalau dijemput apa tidak dijemput sama mbahku nah itu iya iya kan iya kan iya kan iya kan iya kan aku waktu zaman disana masih gugup tapi lagi susah lagi ngumpain kamu eh eh aduh jadi sekolahan itu dulu juga itu buli oh iya jadi stop buli ya guys jangan masih melekat ini kan dulu satu SD sama entul kan aku kelas 6 dia kelas 1 dia sumpah wakak resenemen bau matahari lagi ya iya bau matahari sampai sekarang bau matahari ya boy oke jadi sekolah dulu video dari darmene story jangan lupa like komen yes hello bye guys